Disiksa oleh Ibu Tiri, asli cerita ini tuh sedih banget Besti Jadi ceritanya ada seorang anak yatim bernama Lia Dia tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah kecil di pinggir kampung Ibunya Lia meninggal sejak dia masih kecil Nah terus ketika berumur 10 tahun, ayahnya ini menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Ibu Tari Sang ayah berharap agar Lia ini mempunyai ibu yang bisa merawat dan menyayanginya Tapi Besti, harapannya itu berbeda dari kenyataannya Si Ibu Tiri, baik kalau di depan bapaknya aja Kalau bapaknya udah pergi kerja, Lia itu galak banget sama Lia Bahkan Besti, Lia ini sering disuruh-suruh sama Ibu Tiri Disuruh nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju Pokoknya hampir semua pekerjaan rumah Lia yang ngerjain Padahal waktu itu Lia masih kelas 4 SD Lia juga jarang banget main sama temennya Karena gak dibolehin sama Ibu Tiri Sebenernya Lia itu pengen cerita sama ayahnya Tapi dia gak berani Soalnya Ibu Tiri itu selalu ngancam Kalau Lia ngadu ke ayahnya, dia gak bakalan dapet uang jajan Bertahun-tahun Lia ngalamin disiksa oleh Ibu Tirinya Tapi dia selalu sabar Singkat cerita, Lia udah lulus SMP Sebenernya Lia itu pengen sekolah nerusin ke SMA Tapi Ibu Tirinya gak ngebolehin Sedangkan sang ayah nurut aja sama Ibu Tiri Ya mau gak mau setelah lulus SMP, Lia merantau untuk bekerja Dan dari sinilah Lia mendapatkan masa depan yang cerah Lia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup terkenal Gajinya besar dan Lia bisa beli apa aja yang dia mau Hingga akhirnya Lia menikah dan hidup bahagia bersama suaminya Tapi walaupun udah hidup enak, Lia itu gak pernah lupa sama bapaknya Kesabaran itu selalu membuahkan hasil ya Besti